Hai Mavindo Wars, ternyata konten hoax terkait perempuan masih ada aja ya. Nah, Mavindo kembali lagi dengan konten 3 peringkat teratas periksa fakta hoax terkait perempuan periode 26 Februari hingga 4 Maret 2021. Yuk disimak ya Mavindo Wars. Di peringkat ketiga terdapat hasil periksa fakta atas postingan Facebook yang menampilkan gambar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan klaim ia melarang pemakaian jilbab di sekolah. Faktanya bukan melarang menggunakan jilbab di sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri pada 3 Februari 2021, pelarangan yang dimaksudkan ialah pelarangan atas pemaksaan penggunaan atribut keagamaan tertentu pada seragam sekolah. Penggunaan atribut keagamaan pada seragam sekolah haruslah atas keputusan pribadi dari peserta didik. Di peringkat kedua terdapat hasil periksa fakta atas akun WhatsApp yang mengaku sebagai Wakil Bupati Simjai Andi Karkuni Otong. Akun WhatsApp tersebut meminta transfer terhadap sejumlah orang yang dihubunginya. Faktanya dilansir dari Bonepos. Wakil Bupati Kartini Otong mengonfirmasi bahwa akun WhatsApp tersebut bukan miliknya. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada atas segala bentuk penipuan mengatas namakan dirinya. Dan di peringkat pertama ada periksa fakta terkait postingan video di Youtube yang menyatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY digerebak oleh sang istri Anissa Pohan bersama dengan perempuan lain. Faktanya video tersebut tidak benar. Melalui hasil penelusuran diketahui bahwa perempuan dalam video tersebut bukanlah Anissa Pohan. Perempuan dalam video ialah dokter asal Sulawesi yang tengah ramai dibicarakan masyarakat karena kasus perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Nah itu dia Muffindowars 3 peringkat teratas periksa hoax terkait perempuan periode 26 Februari hingga 4 Maret 2021. Ingat ya Muffindowars kalau menemukan informasi yang diragukan kebenarannya jangan langsung disebar, kritis dan dicari faktanya dulu. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan ya Muffindowars. Bye!